Halo selamat sore menjelang malam, ketemu lagi sama saya Bernardi Kali ini saya akan membahas market yang sudah kejadian dari jam 9 sampai jam 4 sore tadi Di hari ini tanggal 20 Juni 2019 Langsung aja, sebelumnya selain dengan Ami Broker, saya punya data lain, bantuan lain berupa Qt Chartboard Ini salah satu produk dari Qt juga, dia itu bisa ngasih chart, dia bisa ngasih explore, dia ngasih notifikasi Sam-sam apa yang masuk ke explore pada saat itu juga, jadi push notification Nah, untuk yang pertama, sebelumnya saya akan membahas tentang komposit index IHSG hari ini Nah, oke disini ada, hari ini kebetulan indexnya agak turun sedikit, jadi minus 0,1% Ditutup di 6.335, gak tau ini datanya udah bener apa belum, anggap aja bener lah ya Jadi, tutup di 6.335, masih sedikit di atas, sedikit hanya sedikit di atas dari previous hike yang waktu di tanggal 10 Juni kemarin Tapi candle-nya masih higher high, higher low, jadi secara candle masih bisa dibilang bullish karena candle-nya itu higher high, higher low Akum hari ini, histogram-nya agak sedikit, cuman sedikit merahnya Saya juga gak tau tadi kejadiannya seperti apa, dia bisa sedikit merah Untuk garis akum lainnya, dia gak menunjukkan ada tanda-tanda lower low, jadi masih cenderung flat, masih cenderung sideways Dan, kalau misalkan menurut saya sih, ada kemungkinan si indexnya ini malah justru sideways ya Apalagi di area 6.335 ini seperti di video saya kemarin, sayang sama Evan itu Mungkin 6.335, 6.375 itu mungkin jadi area resisten untuk sekarang ya Tapi apapun yang terjadi, kita langsung aja ke sahamnya, ngapain bahas index lama-lama, oke Nah, untuk explore, saya kali ini akan dibantu oleh Qt chartboard, jadi disini ada beberapa macam explore Yang kalau misalkan teman-teman mau coba pakai, bisa search aja Add Qt chartboard di telegram messenger masing-masing Yang pertama kita klik help dulu Di help ini, dia bisa nampilin berbagai macam, apa sih yang dia bisa, dia bisa kasih chart Disini ada beberapa macam chart, ada chart akum Dan beberapa chart dari indikator teknikal yang lain, ada alligator disini, percent band Trend follower, momentum, MFI, RSI untuk sekedar, apa namanya ya, untuk membandingkan antara MFI dengan RSI Ada chart Fibonacci, cuman mungkin buat beberapa yang suka pakai indikator Fibonacci Ini cuman sebagai kayak masukan aja lah ya, soalnya kan garisannya kan ibaratnya otomatis Bukan yang garisan manual, jadi mungkin bisa jadi ada sedikit salah-salah naro lah ya, nggak apa-apa Kemudian ada bowling air band disini, cukup itu aja, nggak perlu banyak-banyak Soalnya ibaratnya di luaran masih banyak yang lebih lengkap lagi ya, ngapain pakai indikator banyak-banyak juga Nah, untuk yang pertama, sekarang saya pengen nunjukin ini ada explore Explore-nya ini bisa dari akum, bit off, foreign, sama top brokernya Jadi kami di Qt punya value tambahan dari akumnya Jadi kami ngitungin transaksi yang besar aja untuk tujuannya untuk nge-trace big player yang beli, yang akumulasi, atau yang distribusi Jadi bit off, bit off ini ceritanya membandingkan antara yang transaksi done pada saat harga di bit dan transaksi done pada saat harga di over Jadi ibaratnya kalau orang bilang mungkin hajar kiri, ya hajar kanan, buang kiri, itu diambil netnya, kemudian versus Untuk yang foreign, semua data, semua transaksi yang brokernya itu pakai kode asing, F gitu Foreign, itu akan di-capture semua di server, kemudian ditampilkan dan jadi VAT Jadi satu value terpisah Terus kemudian top broker, kami ambil top net buy dan net sell dari broker-broker Jadi kalau misalkan ada saham Ali, net buy-nya, brokernya siapa aja Kami ambil 5 terbesar, 5 paling atas, kemudian di versus Nah, untuk semua value ini ada akum, bit off, foreign, dan top broker Ini kami punya time frame dari yang daily, hourly, weekly, monthly, sampai yang intraday, hourly, 15 menit, 3 menit gitu Dan kemudian ada beberapa explorer lain, kayak breakout donjian, kami juga pakai indikator donjian Terus breakout donjiannya ini terhadap, kalau misalkan dibandingkan terhadap akum, terhadap bid off, foreign, sama yang top brokernya Terus kemudian kami juga punya sektornya, jadi kayak misalkan, ini kalau misalkan kita contoh, ketik sektor Nah, sektor di sini ada beberapa filter lagi Jadi misalkan saya pengen nyari yang akumnya, histogram akumnya di atas average Tapi khusus di sektor agri, misalkan saya bisa langsung ketik s underscore agri Nah, nanti keluar, nah ini contoh hari ini ada Ali Dan beberapa, apa namanya, untuk yang foreign, bid off, top broker juga ada Masing-masing terpisah berdasarkan sektornya masing-masing Dan juga time frame-nya itu bisa time frame hourly, 15 menit, itu bisa semua Dan ada lagi notifikasinya, jadi kayak misalkan contoh, saya pengen nyari saham-saham yang akumnya itu Akum di atas average 5 dan average 5 di atas average 13 misalkan Saya cukup ketik aja XP ACC, terus ini untuk yang time frame daily Terus kemudian XP ACC, kalau misalkan saya pengen nyari yang time frame-nya hourly Atau mungkin saya pengen nyari yang time frame-nya 15 menit Nah, kemudian kalau misalkan market lagi jalan Dia kan kadang-kadang ada saham yang keluar masuk dari list-nya kan Jadi ada yang baru, ada yang baru breakout atau dia baru histogram-nya tiba-tiba di atas average gitu kan Nah, supaya kita nggak ketinggalan, kita bisa aktifin ini ada turn on notification Jadi kalau misalkan kita bisa klik aja XP ACC on, ini yang hourly, ini yang time frame-nya di 15 menit Nah, disini abis itu dia akan kasih, si botnya akan kasih balasan bahwa notifikasinya itu udah on, udah nyala Jadi kita tinggal cukup klik slash notif untuk kasih tau notifikasi apa aja sih yang aktif Nah, dia bisa kasih tau Nah, kalau misalkan sekarang untuk kebutuhan kita mau cek hari ini market gimana sih Sama-sama apa aja sih yang lagi bagus gitu misalkan Nah, contohnya saya biasanya nyarinya itu XP ACC aja Jadi saya pengen tau saham-saham apa aja sih yang akumnya itu di atas MA5, MA5 di atas MA13 Jadi ibaratnya akumnya cenderung uptrend Nah, disini udah ada contohnya ada Rho, Adikarya, APLN, dan kawan-kawannya Ini biasanya yang saya cari memang nggak semuanya yang saya liatin Jadi ada beberapa saham yang saya skip Misalkan ini kayak MRX, ini saya nggak perlu liatin lah ya Soalnya kalau misalkan ini contohnya MRX Nah, ini kan MRX, ibaratnya candle-nya itu kayak apa namanya Nggak membentuk trend yang jelas Jadi momentumnya itu kayaknya kurang kelihatan bullish atau bearishnya Kalaupun ada yang naik, tiba-tiba naik sehari Habis itu besoknya turun lagi Naik satu hari, besoknya turun lagi Nah, itu nggak ibaratnya buat trader itu kurang aman lah ya Jadi biasanya saham-saham kayak gini saya skip aja Nah, untuk yang berikutnya ini ada Adikarya Kita lihat aja Adikarya Adikarya lumayan hari ini naik 4,6% Itu apa ibaratnya mungkin terkait sama BI rate Atau mungkin ada berita lain yang kebetulan rilis hari ini Nah, untuk sekilas beberapa hari yang lalu Tepatnya di tanggal 17, di tanggal 17 dan 18 Itu ada inside bar pattern Sebelumnya juga ini outside bar pattern Membentuk pattern outside bar pattern Terus habis itu ini candle-nya doji Waktu kemarin persis tanggal 19 dia breakout Cuman waktu itu mungkin akumnya cuman histogramnya hijau kecil Jadi biasanya saya nggak terlalu perhatikan saham-saham yang Yang akumnya juga masih downtrend Sebelumnya masih downtrend Terus habis itu ada histogram hijau Naik tapi ibaratnya kayak Big player-nya mungkin kurang-kurang Kurang ngegas gitu lah ibaratnya Kita akan sangat berbeda sama Kayak misalkan Waskita atau mungkin Wika malah Kayak Waskita ini kan Misalkan kita perhatikan Dari sebelumnya ini peak-nya di sini Kemudian ini peak-nya di sini Ini tanggal berapa sih? Akhir April peak-nya di awal itu di pertengahan Februari Kemudian harga turun dari harga sekitar 2.200 sampai sekitar 1.650 Itu akumnya nggak ada distribusi yang masif Jadi histogram merah sini cenderung kecil Dan kalau misalkan dibandingkan secara size Dia masih lebih kecil dibandingkan dengan histogram hijau Yang terjadi di bulan Maret sama April kemarin Jadi ketika harganya naik itu ya enteng aja Karena ibaratnya waktu harganya turun Big player cuman nggak ada lawan yang berarti lah Ibaratnya kayak gitu Jadi waktu naikin harga juga Dia nggak terlalu susah Untuk yang was kita ini Wika Nah ini Wika Wika hari ini lumayan naik sedikit 0.8% Tetap sempat dibuka di atas di 2.450 Sehabis itu penutupan di 2.410 Dari segi akumerasi distribusinya itu nggak ada histogram merah yang berarti Ini kecil sekali hari ini Jadi untuk yang masih punya si Wika Ini bisa diperhatiin Kalau misalnya dia bisa breakout area 2.440, 2.490 Terus habis itu ada Entah itu ada inside bar Atau mungkin naik Terus habis itu dia koreksi Dan ngetes area 2.440, 2.490 ini Mungkin baru bisa dibilang Ini breakout terus habis itu ada koreksi Terus bisa beli lagi Jadi kalau misalnya mau beli Belum punya barang mau beli Nanti nunggu breakout Atau setelah breakout terus habis itu nunggu ada koreksi Dia rebound baru beli Kalau untuk sekarang sih jangan dulu Siapa tahu dia nggak bisa break resisten Kan malah orang-orang yang pada punya barang di harga bawah bisa langsung jualan Paling jualannya Kalau misalkan di bawah 2.370 Kalau misalkan ada yang punya barang Boleh jual kalau misalkan harga turun di bawah 2.370 Nah ini waskita tadi Ini Wika Terus kemudian ini ada WNVR WNVR menarik Kayak misalkan masih ngelanjutin cerita yang kemarin tentang Unlever Jadi di sejak di akhir Mei Akhir Mei itu mulai histogram hijaunya mulai kelihatan Mulai muncul semua Sampai sekarang Sampai akhirnya si merah akum Akum di atas MA5 yang warna hijau Dan MA5 nya juga di atas MA13 yang warna biru Itu bagus berarti artinya Si big player nya itu dia konsisten Setiap hari itu akumulasi terus Nah kemarin itu sempat ada rekomendasi beli Kalau di atas 45 ribu boleh beli Break 45 ribu boleh beli Katos di bawah 4.390 Sekarang harganya 4.600 Kalau misalkan ada yang belum punya barang Mungkin sedikit agak ketinggalan Risk reward nya mungkin sudah sedikit beda Karena resisten nya sendiri agak dekat di 48 ribu Kalau misalkan dari chart mungkin Ini sekitar berapa ya Kalau yang belinya di 45 ribu Mungkin bisa dapet profit sekitar 6.3% Tapi kalau misalkan di harga sekarang Reward nya itu sudah berkurang Jadi sekitar 4.12% doang Itu pun juga kalau misalkan potong fee Berarti sekitar 3. Nah kalau misalkan mau beli Masih tidak jelek sih Besok boleh beli kalau misalkan break 46125 Katosnya di bawah low hari ini 45425 Tapi ya itu risk reward nya sudah sedikit berbeda Dibanding yang pertama beli di 45 ribu Waktu break 45 ribu Nah berikutnya untuk UNTR UNTR ini lumayan Hari ini candle nya Tidak bikin lower low Jadi ibaratnya kalau namanya itu outside bar pattern Nah kalau misalkan kita lihat Di sini area resisten nya semakin dekat Di 28 ribu Jadi kalau misalkan ada yang masih punya barang Gak apa-apa disimpan aja Tapi siap-siap jualan Atau lagi kalau misalkan besok hari Jumat Itu turun harganya turun ke bawah 27200 Ya itu take profit gak apa-apa Karena mengingat posisi nya sudah di dekat area resisten 27800 28 ribu Itu kalau untuk UNTR TPIA biasanya saya skip Tower saya skip Telkom Nah telkom ini Kemarin kan harganya Candle nya bikin bulis marubosu Nah sekarang Harganya minus 1,5% Masalahnya Posisinya sekarang ada di dekat area resisten Ini kalau misalkan kita zoom out Masih sama ngelanjutin cerita yang kemarin Ini resisten di Anggap aja resisten area di 40,50,41,10 Nah candle nya Black marubosu Ngelawan Ngelawan Jadi kemarin Bulis marubosu Jadi Ya kelihatannya secara Psikologis Buyer nya itu Bulis nya itu Ambil Ambil peranan lah ibaratnya Bulis nya ambil kendali Tapi hari ini bulis nya dilawan Jadi candle nya beris Nah Yang jadi masalah Kalau misalkan punya barang Hati-hati Kalau punya barang Di area-area resisten Ini kayaknya area-area krusial Jadi kalau misalkan besok Ternyata harganya Turun ke bawah 40,20 Atau mungkin turun ke bawah 39,90 Gak apa-apa sih dibuang aja dulu Karena Udah telat juga Kalau misalkan baru beli Harusnya kalau misalkan mau beli Mungkin masih bisa beli Kalau misalkan Apa namanya Waktu itu pada saat Harga di 38,30 Sebelum dia Sebelum dia bagi dividend Sebelum dia keluarin Apa namanya Berita Kalau Pengumuman Kalau misalkan dia bagi dividend Sekian Itu bisa dibeli Gak masalah Cuman kalau Baru beli Sahamnya Di harga-harga Di atas 4,000 Itu yang risk kan Kalau menurut saya Sebaiknya Kalau misalkan punya barang Di harga atas 4,000 Itu boleh Siap-siap cut loss Siap-siap sell aja Kalau turun ke bawah 3,90 Itu untuk yang telkom Kemudian ini Sudah agak ke atas Saya lihat lagi XPA, CC Nah Nah ini ada telkom Tekim Tekim hari ini Lumayan kayaknya Tekim Nah hari ini Tekim lumayan Jadi kalau misalkan Yang tadi Kebetulan beli Tekim Ya itu Lumayan lah Bisa cuan Tapi karena harganya Udah naik Yaudah gak Gak saya bahas lah ya Tekim CCPI Tamu Saya skip CCPI Skip Tamu Skip SPTO Sochi Skip Nah ini Sochi Kondisinya adalah Sisi menariknya Dari si Sochi ini adalah Asumsikan Asumsikan kita lihat Contoh Pertama kita lihat Akumnya dulu Akumnya itu Di area peaknya Itu ada di Sekitar sini Gak tau di tanggal berapa Kita korelasikan Ini sekitar awal Maret Awal Maret Dari bulan Maret Harganya masih belum Kemana-mana Tapi akumnya udah mulai Nanjak Nanjak-nanjak April juga Harganya belum Kemana-mana Udah nanjak Nanjak akumnya Nah waktu disitu Akumnya makin nanjak Makin nanjak Belum setinggi Sampai 240 Itu masih harganya Masih 180 Pada saat Harganya 180 Breakout 180 183 breakout Ini ada previous Ini Highnya di 183 Terus ini di 190 Jadi lewat 190 Akumnya udah Udah kenceng Akumulasinya Bandarnya udah punya Barang banyak Udah punya Barang banyak Tinggal tarik Harganya Tariknya Sampai harga 240 Ini kalau misalkan Disini Sekitar 240 246 246 Nah ini Paling tinggi Kemarin 256 Terus kemarin Dari 246 256 Harganya turun Harganya turun Sampai Mentok paling bawah Itu cuma 184 Tapi Pada saat Harganya turun Di 184 Ini Akumnya Malah Balik ke Posisi di awal Jadi kalau misalkan Ini Ceritanya gini Ini saya bikin Barriplay Nah seperti ini Ini kalau misalkan Dicek Nah ini Harga turun Sampai 184 Rendahnya Akumnya Balik lagi Yang Dia akumulasi Dari bulan Maret April Ini Maret April Dia akumulasi Akumnya nanja Disini akumulasi Terus akumulasi Harga di atas Itu kan Udah sampai atas Harganya Habis itu Dia Buang barang Sampai Akumnya Balik lagi Ke posisi Awal Pada saat Dia mulai Start akumulasi Ada selisih Barang disini Selisih ini kan Pada saat Dia akumulasi Nanja ini Nah Dari sini Titik ini Sampai ke titik ini Itu harganya Nah ini titik Harganya masih Di bawah 184 Jadi titik ini Sampai Dari awal Di akhir Februari Sampai titik Dia sebelum Dia terbang Itu akumnya Naik Nanjak Sampai di titik ini Dari 18 Ibaratnya Di atas 190 Sampai 246 256 Itu akumnya Cuma naik Paling sedikit Tapi turunnya Banyak sekali Sampai ke titik Pada saat Dia mulai Awal Nah itu Ceritanya Bisa dibilang Kita bisa ambil Kesimpulan Bahwa Yang udah akumulasi Itu udah jualan Jadi kalau misalkan Sekarang harganya Bisa naik lagi Yang kebetulan Nyangkut Dan sekarang Harganya naik lagi Nah Kalau misalnya Apa namanya Harganya Mulai PEP Atau mungkin Udah jual Yaudah Dijual aja Gak apa-apa Tapi untuk sekarang Sibatnya Saya gak Terlalu Merekomendasikan Saham ini Saham Sochi Jadi Jadi kalau masih Masih ada yang Punya barang Kalau udah Mencualnya udah Cuan Dijual Gak apa-apa lah Mau cari Dimana lagi Cuan segitu Nah ini Sochi Sumarekon Hari ini Sumarekon Agak tragis ya Karena Pas kebetulan Harganya Sempat naik Diangkat Dibanting Tutupannya Di 1270 Nah ini Menariknya disini Akumnya itu Gak ada Gak ada distribusi Sama sekali Kalau misalkan Kita breakdown Ke bawah Ke apa namanya Ke time frame Yang lebih kecil Pada saat Dia diamburkan Waktu di Jam 2230 Berarti sekitar 15 menit Berarti 215 Jam 14 15 Dia diamburkan Harganya Turun sampai Ke 1190 Tapi disini Merah Habis itu Iju lagi Nah Harga naik Sampai 1270 Sampai Di akhirnya Ditutup 1270 Histogramnya Iju lagi Jadi Baratnya Kayak Turun Ngagetin Tapi Secara keseluruhan Candle Gak menunjukkan Adanya Lower High Lower Lower Karena Ini Outside Bar Pattern Malah Jadi Bukan Beris Bukan Cenderung Sideways Gak Apa Karena Ibaratnya Fraktalnya Itu Ada Di 1280 Jadi Pas Sekarang Posisinya Pas Deket Fraktal Ibaratnya Untuk Yang Sudah Punya Untuk Yang Sudah Punya Boleh Disimpan Masih Boleh Disimpan Masalah Ini Ibaratnya Waktu Yang Candle Hitam Ini Lower High Lower Low Tapi Di Hari Berikutnya Gak Ada Konfirmasi Turun Kebawah Lownya Di 1105 Habis itu Candle Naik lagi Sekarang Outside Bar Pattern Malah Yang Tadinya Punya Barang Terus Habis itu Dia Pasang Sell Kalau Di Bawah 1105 Sekarang Bisa Dinaikin Ke 1190 Jadi Misalkan Sudah Punya Barang Nih Saya Pengen Jualan Boleh Jualan Kalau Turun Ke Bawah 1190 Besok Tapi Kalau Misalkan Tidak Turun Kebawah 990 Yaudah Tahan Atau Kalau Misalkan Naik Keatas 1315 Boleh Average Up Ini Saham 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 Bullis Akum Bagus Saham Bullis Gak Ada Yang Salah Kalau Misalkan Break Atas 1315 Habis Itu Average Up Oke Itu Untuk Yang Sumare Con SMRA Sekarang Kita Lihat Yang Lain Selain Sumare Osman Gersik Nah Semen Semen Gersik Untuk Hari Ini Untuk Tanggal 20 Ini Kita Ada Rekomendasi Baif Break Harganya 11750 Jadi Beli Kalau Harganya 11750 Masih Belum Berubah Besok Masih Bisa Dibeli Kalau Harganya Naik Atas 11750 Itu Dengan Dengan Catatan Kalau Naik Atas 11750 Boleh Beli Gak Apa Tapi Kalau Langsung Beli Jangan Karena Khawatir Dia Akan Side Dulu Atau Mungkin Malah Agak Sedikit Turun Di bawah 11750 Siapa Yang Tahu Tapi Yang Jelas Kalau Misalnya Mau Beli Nanti Aja Tunggu 11750 Tunggu Ditarik Aja Karena Biar Gimana Akan Lebih Menarik Akan Lebih Mudah Untuk Ditrading Ketika Kita Beli Pada Sahag Harganya Lagi Ditarik Sama Market Makernya Jadi Kita Nggak Perlu Nunggu Agak Lama Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Side Wesen Udah 12345 6 Hari Side Bayangkan Kalau Misalkan Kita Belinya Nabrak Duluan Dari Start Itu Kita Harus Nunggu Beberapa Lama Beberapa Hari Padahal Saham Yang Lain Ada Yang Lari Lah Gitu Kan Tapi Kita Pegang Semen Gresik Harganya Malah Kemana Kan Ibarat Buang Waktu Jadi Mendingan Nanti Belinya Kalau Misalkan Harganya Lewat 11750 Kemudian Semen Gresik Ini SMA 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 Akumnya Uptrend Akum Di atas Ijo Akum Di atas MA5 MA5 Di atas MA13 Tapi Sayangnya Harganya Nggak Uptrend Di 5 Candle Terakhir Jadi Kalau Misalkan Ini Saya Kasih Kotak Disini 1 2 3 4 5 5 Candle Terakhir Cenderung Lower High Lower Low Diawali Dari Tanggal 14 Kemarin 14 Juni 14 Dan 17 Itu Candle Lower High Lower Low Dan Lownya Itu Lower Di 17 15 Jadi Ketika Di Tanggal 18 Itu Harganya Turun Kebawah 17 10 Nah Itu Udah Boleh Sorry Harganya Turun Kebawah 17 15 Itu Udah Boleh Dijual Gak Masalah Jadi Pada Saat Itu Dijual Walaupun Pada Penutupannya Naik Keatas Sampai Tutup Di 17 50 Tapi Waktu Itu Karena Udah Konfirmasi Lower High Lower Low Dijual Gak Apa Terus Untuk Sekarang Posisi Walaupun Akum Bagus Tapi Kalau Harganya Turun Yang Gak Ada Gunanya Juga Jadi Kalau Ada Yang Punya Barang Boleh Dijual Udah Udah Boleh Buat Di Take Profit Gak Apa Untuk SMA Itu Apalagi Rals Rals Skip Rx MTPS MTDL Mapi Ini Mapi Menarik Masih Lanjutin Cerita Dari Yang Kemarin Sekarang Candlenya Higher 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 Low Akum Juga Masih Hijau Gak Usah Khawatir Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Punya Mapi Boleh Disimpan Baik Tidur Tenang Tidur Lihat Besok Kalau Misalnya Besok Pun Bikin Candle Higher Low Loh Kita Siap Jualan Untuk Senin Aja Tapi Yang Jelas Untuk Sekarang Yang Punya Mapi Boleh Tidur Tenang Tutup Di 960 Naik 2,1% Volume Juga Di Atas Average Akum Hijau Santailah Ini Mapi Kemudian LC Pelan Merayap Naik Akum Juga Uptrend Naik Nanjak Merah Di Atas Hijau Di Atas Biru Histogram Juga Didominasi Warna Hijau Menandakan Bahwa Akumulasinya Konsisten Setiap Hari Akumulasi Terus Walaupun Harganya Masih Belum Terbang Terbang Tinggi Juga Apa Resisten Terdekatnya Masih Sama Seperti cerita Kemarin 1250 1255 Untuk Yang Punya Lship Disimpan Sampai Ke 1250 1255 LPKR Kita Skip Kabel E-skip ITMG Juga Masih Sama ITMG Masih Sama Histogram Tambah Gede Merah Di Atas Hijau Di Atas Biru Padahal Harganya Masih Flat Kayaknya Yang Ngumpulin Serius Masih Ngumpulin Terus Untuk Yang Pengen Punya Si ITMG Beli Sekarang Ya Gak Apa Sih Cuman Resikonya Memang Mungkin Kita Gak Tahu Sampai Kapan Dia Side Wist Tapi Kalau Misalkan Mau Beli Gak Apa Atau Mungkin Kalau Misalnya Di Kemudian Hari Harganya Agak Turun Dikit Kebawah 16.000 Tapi Gak Turun Kebawah 15.000 175 Gak Bikin Lower Low Dibeli Gak Apa Apa Atau Mau Belinya Kalau Misalkan Tunggu Ditarik Ya Gak Apa Semua Pilihan Cuman Yang Bisa Saya Kasih Tahu Adalah Disini Akumnya Bagus Merah Di Atas Ijau Di Atas Biru Akumnya Instagram Juga Di Dominasi Warna Ijau Bagus TMG Apalagi INKP INKP Skip Soalnya Rini Sina Kenceng Sia Nah Udah Lewatin Aja INKP ICBP Nah Ini ICBP Hampir Sama Juga Dengan Si TMG Harganya Mungkin Slow Dia Gak 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 Masalah Si ICBP Kalau Misalnya Ada Yang Belum Punya Barang Tunggu Gak 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 Itu Lumayan Kalau Misalnya Ini kan Di tanggal 12 Tanggal 13 Kemarin Harganya Tertinggi Sampai 10 200 Habis itu Agak Turun Sedikit Koreksi Sedikit Gak Apa Sekarang Kemarin Persis Harga Open Di 10 200 Tutupan Turun Sekarang Tutupannya Agak Naik 0,2% Jadi Kalau Misalnya Belum Punya ICBP Pengen Beli ICBP Atau Gak Tahu Mau Beli Apa Boleh Beli ICBP Tapi Dengan catatan Kalau Besok Naik 10 200 Kalau Naik Ke Atas 10 200 Baru Boleh Beli Resisten Di Atasnya Masih Lumayan Agak Jauh Di 10 9 50 Area 10 8 25 10 9 50 Lumayan Mungkin Disini Kalau Misalkan Kita Ukur Nah Ini 7 43 Persen Lumayan 7 Persen Jadi Kalau Misalnya Bingung Mau Beli Apa Besok Kalau Misalnya ICBP Naik Atas 10 200 Boleh Beli C ICBP Hoki Era Kita Lihat Era Nah Ini Gap Di Sini Gap Di 14 40 Sini 13 50 14 40 Sekarang Posisi Harga Masih Di Area Gap Mau Di Break Atau Enggak Tau Kita Tau Cuman Posisinya Kalau Misalkan Sekarang Masih Belum Punya Era Ya Mendingan Menurut Saya Tunggu Dia Lewat Ke Atas 14 40 Aja Kalau Misalnya Belum Punya Barang Masih Disimpan Nanti Kalau Misalkan Harganya Misalnya Turun Ke Bawah 12 40 Nah Itu Baru Take Profit Gap Apa Untuk Yang Era Itu Elsa Nah Hari Ini Ini Ceritanya Hampir Sama Kayak Si Si Apa Tadi Yang Akum Naik Tapi Habis Itu Dia Turun Harganya Turun Tapi Akum Enggak Turun Lebih Jauh Daripada Pada Saat Peak Dia Pertama Kali Naik Jadi Kalau Misalkan Kita Perbesar Maksimai Ini Kan Peak Nya Di Sini Habis Itu Saya Tandain Terus Habis Itu Peak Tertinggi Ini Disini Nah Ini Pada Saat Harganya Sekitar Seginilah Sekarang Harganya Balik Lagi Di Area Yang Hampir Sama Kalau Misalkan Saya Kasih Tanda Ini Area Sini 350 Tertinggi Area Sini 396 350 Sampai 400 Areanya Sekitar Situ Mungkin Mungkin Yang Mungkin Mulai Kelihatan Lagi Dia Beli Instagram Ijo Dalam Satu Minggu Terakhir 5 Barat Terakhir Masih Dominasi Warna Ijo Artinya Yang Sudah Bosan Kalian Untuk Yang Belum Punya Elsa Mau Beli Bapak Bli Elsa Gapak Katos Nggak Usah Jauh 358 Karena Mengingat Ini Juga Posisinya Kalau Misalkan Zoom Out Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Dia Sideways Jadi Resisten Itu Tadi Sekitar 400 Sampai 414 400 Ya 414 Kalau Kita Zoom Ini Dia Cenderung Masih Agak Konsolidasi Tapi Kalau Misalkan Kali Dia Bisa Naik Sampai 400 Ya Siapa Yang Nggak Pengen Berarti Kayak Gitu Nah Ini Dari 368 Sampai 400 Kan Kalau Dihitung Lumayan Ya Nah Ini Berapa Persen 12 12 Poin 50 Persen Berarti Kalau Misalkan Bisa Sampai Ke Area 400 414 Mungkin Bisa Untung Lumayan Ya Oke Itu Begitulah Untuk Yang Si Elsa Sekarang PSD PSD Masih Higher Higher Low Candlenya Ini 123 Aman Lain Histogram Juga Besar Di Atas Ever Ini Spiking Volume Meningkat Increasing Ini Menarik Ini Kalau Sudah Punya Barang Simpan Baik 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 Ya Untuk Candlenya Sendiri Mungkin Memang Bodinya Agak Sedikit Mengecil Ya Jadi Mungkin Mungkin Juga Sia Udah Bentar Lagi Bisa Take Profit Lapa Disimpan Dulu Untuk Sekarang Untuk Malam Ini Minimal Bisa Cintur Tenang Malam Ini Kemudian Berikutnya Ada Bank Mandiri Bank Mandiri Ya Kita Skip Aja Dulu Aku Bagus Tapi Sayangnya Harganya Udah Naik Sampai Sini 8125 Kalau Bisa Break 8125 Mungkin Baru Bagus Kalau Sekarang Kita Lihat Dari Time Frame Weekly Ini Udah Dua Kali Kena 8050 Area 8050 8125 Sekarang Harganya Udah Deket 7950 Sih Besok Hari Jumat Kalau Misalkan Bisa Break Out Tadi Time Frame Weekly Sih Mungkin Menarik Ya Cuman Kalau Ada Salam Lain Yang Lebih Harganya Masih Di bawah Ya Mendingan Ramai Aja Dululah Ya Bang Mandiri Udah 8000 Juga Bang Mandiri Kita Skip Dulu PKSL Juga Hari Ini Merah Untuk Yang Kemarin Jualan Waktu Harganya Turun Bawah 125 Mungkin Gak Terlalu Nyesel Soalnya Candle Udah Cenderung Susah Untuk Di Misalkan Di Waktu Masih Harga 99 Sampai Ditarik Sampai Harga 135 Itu Rapi Tiap Hari Low Nya Gak Ada Yang Bikin Lower Low Ini Cuman Outside Bar Tapi Habis Itu Hari Berikutnya Gak Ada Konfirmasi Turun Ke Bawah 112 Jadi Bisa Dibilang Candle Cukup Rapi Tapi Sejak Yang Waktu Tanggal 17 Kemarin Itu Kan Di Sebelumnya Ada Inside Bar Pattern Nah Ini Dua Candle Ini Inside Bar Pattern Turun Ke Bawah 125 Itu Udah Sinyal Perubahan Trend Jadi Bukan Berarti Langsung Beris Belum Tentu Juga Bisa Jadi Dari Bullish Sideways Dulu Baru Tentu Siapa Yang Tahu Tapi Bisa Juga Bullish Abis Sideways Bullish Lagi Siapa Yang Tahu Juga Nah Tapi Yang Jelas Ketika Kemarin Itu Breakdown Kebawah 125 Breakdown Kebawah Inside Bar Pattern Itu Udah Jadi Tanda Bahwa Ada Trend Yang Berubah Jadi Sideways Atau Jadi Peris Jadi Kalau Misalkan Dijual Karena Turun Kebawah 125 Nggak Salah Juga Nanti Kalau Misalnya Bisa Breakout 135 Lagi Bisa Baik Maret Februari Akhir Terus Abis Itu Bulan Maret Akum Kelihatan Merah Di bawah Hijau Di bawah Biru Jadi Cenderung Down Trend Kalau Yang Sekarang Merah Di atas Hijau Di atas Biru Cenderung Up Trend Itu Untuk BKSL BBRI 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 Candlenya Ada gap Juga 2x Gap Ini 3 Berarti 1x Gap 2x Gap Sekarang Gap Ketiga Menarik Gap Gap Cuman Candlenya Kok Ya Hitam Hitam Saya Lebih Cuka Candlenya Warna Putih Kalau Misalnya Ada Yang Mau Coba Si Bank Rakyat Ceritanya Hampir Sama Si Bank Mandiri Harganya Dekat Atas Posisinya Kalau Misalkan Mau BAB Rakyat Mungkin Agak Sedikit Beresiko Karena Dari Siksi Akum Kenaikan Harganya Akum Cuman Segini Dibandingkan Periode Sebelum Di Bulan Maret Sama Juga Naik Tapi Akum Merah Di Atas Hijau Di Atas Biru Kelihatan Jelas Sekali Bahwa Akum Itu Juga Uptrend Buat Sekarang Bang BRI Masih Kurang Menarik Untuk Dibeli BCA Skip Astra Nah Ini Astra Astra Akum Uptrend Merah Di Atas Biru Kemarin Sempat Sampai Ke Berapa 7700 Terus Agak Turun Sedikit Koreksi Sampai Dia Turun Ke 7375 Habis Itu Naik Lagi Jadi Karena Apa Namanya Yang Disini Ada Candle Lower High Lower Low Tanggal 11 Tanggal 10 Lower High Lower Low Habis Itu Di Tanggal 13 Konfirmasi Lower Low Tapi Kok Ternyata Waktu Di Tanggal 18 Tanggal 19 Malah Harganya Naik Berarti Yang Tadinya Lower Lower High Lower Low Terkonfirmasi Yang Harusnya Jadi Beris Tapi Kalau Ternyata Harganya Naik Malah Kemungkinannya Jadi Sideways Jadi Kemungkinan Sideways Antara Range 7375 Sampai 7700 Tapi Kalau Misalkan Mau Beli Belinya Mungkin Boleh Didekat 7375 Dengan Catatan Asumsinya Ini Sideways Diantara 7375 Sampai 7700 Terus Cutloss Dibawah 7375 Kalau Misalnya Naik Ke Atas 7700 Gak Usah Langsung Dijual Kalau Breakout Boleh Enverged Gak Apa Cuman Perlu Hati Hati Kalau Misalkan Sudah Sampai Ke Area Sekitar 8000 8000 25 Karena Ini Sempat Kemarin Ada Sekali Nyentuh Area Tersebut Habis itu Turun Kalau Misalnya Dilihat Kebelakang Juga Ini Area Yang Sempat Jadi Semacam Support Habis itu Yang Di Breakout Di Awal Februari Habis itu Harganya Turun Nah Habis itu Naik Lagi Tes Lagi Di 8025 Jadi Kemungkinan Area Area 8000 8000 8000 25 Jadi Area Penting Jadi Kalau Breakout 7700 Perlu Diperhatikan Ketika Mendekati Area 8000 Ini Untuk Sekarang Posisinya Masih Aman Gak Ada Distribusi Yang Keceng Masih Bisa Dibeli Gak Apa Kalau Bicanya Breakout 7700 Atau Mungkin Deket Sama 7 375 Turun Koreksi Dikit 775 Dibeli Gak Apa Sih Astra Kemudian APLN Nah Kemarin Terlalu Panjang Skip Aja Dulu Kemudian Ada Adaro Oke Adaro Nah Ini Adaro Adaro Sektor Mining Sektor Mining Ada Adaro PTBA Dan TMG Yang Besar Kira Jadi Adaro Kalau Misalkan Kita Zoom Nah Ini Aku Mulai Merah Di atas Biru Bagus Adaro Kemudian Kita Bandingan Sama TMG Yang Tadi Saya Ceritain Harganya Flat Gak Kita Bandingan Dengan PTBA Yang PTBA Ini Yang Paling Jelek Jadi Kalau Misalkan Yang Tadi Merah Di atas Hijau Di atas Biru Ini Kebalikannya Jadi Merah Di bawah Hijau Hijau Di bawah Biru Gak Menarik Untuk Sekarang PTBA Jadi Kalau Misalkan Mau Beli Saham Di Sektor Mining Pilihannya Ada Dua Adaro Atau TMG Tapi Jangan PTBA Nah Baiklah Itu Yang 5-nya Dan M5 Di atas M13 Untuk Teman-teman Trader Yang Coba Qt Chatbot Di Telegram Messenger Untuk Tahu Rekomendasi Qt Dari Qt Apa Sih Buat Besok Bisa Pake Perintah Slash Qt Nanti Akan Keluar Rekomendasi Untuk Besok Nah Ini Disini Ada Elsa BBtn Wah Abjet Kebalik Elsa BBtn IBCP ICP Mas 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 ICP Bukan IBCP Terus Ini Ada Crush Oh Ini Crush 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 Nggak 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 Masuk Kenapa Ya Crush Iya XPA CC Nggak Ada Crush Ya Wah Ini Pertanyaan Mas XPA CC Nggak Ada Crush Kenapa Mas Iya Nah Untuk Si Crush Hari ini Laik Lumayan Kenceng 4,3% Breakout Inside Inside Bar Pattern Jadi Ini Sempat Ada Inside Bar Terus Kemudian Beberapa Kendal Berikutnya Nggak Ada Yang Turun Ke Bawah 406 Jadi Asumsinya Ini Dari Bullish Habis Itu Istirahat Sideway Sedikit Habis Itu Sekarang Breakout Hari Ini Breakout 426 Kemayan Nah Yang Perlu Diberhatikan Ini Kemarin Ada Gap Di 430 436 Close Hari ini Di 432 Di Area Gap Kalau Misalnya Ada Yang Pengen Beli Keras Misalkan Beli Terus Pengen Beli Tapi Kalau Misalkan Turun Kebawah 406 Ya Boleh Cut Loss Nah Kalau Yang Sudah Punya Dari Harga Bawah Itu Kan Kemarin Sebenarnya Ada Inside Bar Pattern Juga Di Tanggal 28 29 Bulan Mei Nah Itu Bisa Jadi Sinyal Beli Breakout 396 Beli Nah Sekarang Karena Dia Breakout 426 Itu Beliverage Gap Gap Angkum Juga Masih Uptrain Masih Bagus Kalau Misalnya Dia Bisa Loss Keatas Gap Nya Itu Kebetulan Gap Nya Juga Sempat Jadi Area Support Yang Kayaknya Lumayan Signifikan Yang Di Bulan April Tahun 2019 Lumayan Ketahan Di Area 434 436 Habis Itu Breakdown Pake Gap Kayaknya Signifikan 434 Tapi Kalau Misalnya Bisa Lolos 434 436 Mungkin Dia Bisa Naik Sampai 500 540 Lumayan Kalau Itu Nah Kalau Misalkan Ada Yang Suka Cuman Saya Lebih Memperhatikan Bahwa Ini Breakout Dari Insightbar Pattern Buat Teman-teman Trader Yang Masih Belum Tahu Insightbar Pattern Apa Boleh Dilihat Video Di Channel Akum Juga Ada Penjelasan Tentang 4 Candle Pattern Yang Paling Saya Pake Higher Higher Low Untuk Bullish Lower Higher Lower Untuk Bearish Insightbar Dan Outsight Pattern Untuk Konsolidasi Untuk Side Wisk Itu Tadi Yang Rekomendasi Untuk Besok Dari Qt Nah Kalau Misalkan Pengen Langganan Qt Chartboard Boleh Langsung Ketik Add Qt Chartboard Nah Add Qt Chartboard Kemudian Kalau Kita Klik Nanti Dia Akan Terbuka Add Qt Chartboard Ini Nah Terus Kalau Misalkan Pengen Langganan Pengen Coba Bisa Langsung Ketik Start Nanti Ada Keluar Greeting Juga Biasa Jadi Subscription Nanti Terakhir Di Tanggal Berapa Untuk Extend Subscription Gimana Caranya Tinggal Diklik Nah Ini Disini Oke Tinggal Diklik Kemudian Tinggal Diisi Email Nomor Telepon Yang Dipakai Apa Terus Disini Ada Pilihan Mau Berlanggaran 1 2 3 Bulan Atau Mungkin Setahun Langsung Sebesar Tinggal Klik Misalkan Diklik Terus Kemudian Tinggal Klik Extend Subscription Subscription Misalnya Kita Contoh Nah Misalnya Kita Klik Extend Nah Makan Dia Akan Masih Ada Payment Token Terus Kita Tinggal Klik Klik Proses Payment Nanti Akan Dibawa Ke Satu Portal Jadi Kita Tinggal Pilih Mau Pake Pembayaran Dari Bank Mandiri Bisa Bank Permata Bisa Dari Bank Lain BCA BRI Dan Kauen Kauen M Bisa Juga Ini Semua Online Otomatis Jadi Akan Ada Satu Email Yang Masuk Email Yang Tadi Didaftarkan Itu Berisi Nomor Rekening Virtual Jadi Tinggal Di Transfer Ke Nomor Rekening Tersebut Atau Misalkan Masih Belum Ini Kan Ada Si Account Number Nah Ini Diklik Aja Nah Ini Account Number Jadi Tinggal Transfer Nomor Rekening Tersebut Ini Kode Bank Dan Maksimal Sampai Ini 24 Jam Jadi 24 Jam Dari Sekarang Nomor Rekening Ini Masih Bisa Aktif Tinggal Di Transfer Habis Itu Nanti Masuk Pembayarannya Akan Langsung Diterima Sistem Sistem Langsung Akan Perpanjang Masa Berakhir Si Subscription Ya Nah Begitu Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Mau Berlangganan Boleh Langsung Ke Qt Chartboard Dan Jangan Lupa Join Ke Groupnya Akumulasi Bandar Add Akumulasi Bandar Di Telegram Messenger Juga Kalau Misalkan Mau Ada Pertanyaan Lebih lanjut Boleh Klik Ini Ini Please Contact At Suginta Tim Dari Qt Juga Oke Baiklah Sekian Tentang Apa Namanya Analisa Market Pada Hari Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye